Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Imam Fatih Saya Imam, dan kali ini mau unboxing lagi Jadi kali ini kedatangan paket lagi Tapi ini rak piring ya Coba kita lihat Kita bongkar dulu ya Jadi ini beli di marketplace Harganya kisaran 200 ribuan Kalian nanti bisa cari sendiri Jadi ini sangat bermanfaat ya Saya sih pengennya itu Habis nyuci piring itu Nggak langsung naik ke kitchen set piringnya Jadi beban kitchen set mengurangi Kalau dikasih ini mungkin Dan ini di dalamnya Jadi nanti kita rakit sendiri ya Nanti kita coba dipasang ke Di atas cucian piring Pas apa enggak Dan di dalamnya Ini stainless Cuma warnanya itu hitam Dan kameramennya jahat cuy Ngedak mulu dari belakang Oke ini tatakannya ya Jadi buat di sini nih Ini tatakan yang kedua Buat kanan kiri Dan ini rak-raknya ya Rak piring Rak sendok-sendok Ini rak sendok lagi kayaknya Benar ya? Ini rak sendok Ini buat apa? Dan ini buat gantungan gelas Jadi nanti kita dipasangin ke pinggir-pinggirannya ya Dan ini yang terakhir itu buat pengunci Jadi di samping kanan-kiri Oke dan sudah habis Dalam dus Kita buang dulu Oke kita rakit Dan kita bongkar plastiknya satu-satu Hal paling mengenakan itu Pas unboxing itu Bongkar-bongkar cycle sama plastik cuy Biarkan ini berserakan di meja Dan kalian tahu Ini kita review ini jam berapa? Jam 1 malam guys Karena di belakang itu lagi ada tukang Jadi kalau unboxingnya siang-siang Itu kedengeran suara bunyi dag-duk 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 ya Jadi kayaknya nggak enak lah Dan ini stainless Ringan banget Cuma nggak ringki ya Ini sengaja beli yang warna hitam Aslinya sebenarnya pengen yang warna putih Biar menyatu sama kitchen set Cuma kan takutnya cepat kotor Jadi kita pilih warna hitam Biar kelihatan kalem Plastik udah lepas semua Sekarang kita rakit Dan yang kita butuhkan itu kunci-kunci ya Kita singkirkan dulu plastiknya sama Tali rapiah Dan ini sayang banget ya Review warna hitam Tapi mejanya hitam Nggak tahu di kamera kelihatan apa nggak Soalnya di sini ada meja warna putih Cuma kayaknya nggak cukup ya Untuk unboxing ini Oke kita singkirkan dulu Kita mau rakit itu Kaki-kakinya dulu ya Ya malang ledak Oke thank you Jadi sekarang nggak mau masuk kamera Nggak tahu kenapa Padahal itu viewersnya Waktu review Kitchen set Head home tour Itu dia yang malah viewersnya Banyak-banyak penontonnya Tapi nggak tahu sekarang katanya Nggak mau masuk kamera dulu Oke ini kedua kakinya Kita rakit dulu Berarti kita butuh besi ini ya Ini kan ada lubang Kita masukin dulu Nah posisinya kalau mau pasang ini Kita tidurin dulu ya Satu Lalu kita pasang ininya Terus kita pasang lagi Satunya Kayaknya kalau merakit ini harus berdua ya Ini penutup karet ya Jadi penutup karet ini fungsinya Buat nutup di Ujung-ujung besi ini ya Kita pasang dulu Kenapa saya mau masang ini dulu Biar tujuannya itu nggak tajam ya Jadi kita Pasang dulu Karet-karetnya di Ujung Kakinya Jadi biar aman Jadi kalian masang Ini tuh nggak takut tergores Karena ini besi lumayan Masih tajam Karena ini tipis Tapi tidak keringki ya Oke karetnya udah Sekarang Kita baut ini aja dulu Biar kenceng Oke Dan ini ya kerangkanya udah jadi seperti ini ya Jadi modelnya seperti ini Sekarang kita pasang Rak piringnya Sama rak Mangkoknya Kita pasang di atas seperti ini Dan satu lagi Oke Sekarang kita pasang Buat gantungan sendoknya ya Kita Masukin aja sini Buat gantungan sendok Ada 6 buah 6 buah gantungan sendok Tinggal dipasang aja Oke dan Hasilnya seperti ini cuy Ini kita taruh di samping ya Karena ini kan buat tempat sendok lah Kita masukin di posisi pojok aja Pojok depan Oke Oke dan ini Sudah selesai semua ya Sudah terpasang semua Ini rak piring Ini rak mangkok Dan ini gantungan Gelas Gak tau ini buat apa Terserah kalian mau buat apa Dan kita coba dipasangkan di atas Bak cuci piring Dan ini ada karet ya Jadi dipasangkan di bawahnya Jadi biar gak lari kemana-mana Soalnya kan Kalau gak dipasang ini Itu bakalan Geser-geser ya Ini Jadi gak patent Kalau ini kan Langsung nyatu ke keramik Jadi ini klaim buat ke keramik Oke kita coba pasang ya Ke atas Jadi Ke atas ini dulu Biar si keran Keran buat nyuci piringnya itu Di dalam ya Oke dan ini klaimnya kenceng banget Beneran Gak bisa digeser-geser coy Jadi klaim yang barusan dipasang di bawah Itu di keramik Emang beneran kenceng banget Dan gak bisa digeser-geser Kita tarik dulu Anjir Jadi nanti habis piring dicuci Itu gak langsung naik kesini ya Soalnya kalau Langsung naik kesini Sebelum kita ada ini Kan biasanya habis cuci Langsung ke kitchen set Jadi nanti kitchen setnya Sering kena air itu Bakal cepat rusak Dan maaf ini Berantakan banget Karena belum dirapain ya Dan nanti sementara Kalau habis cuci Langsung kesini dulu Biar tuntas Airnya kalau udah tuntas Nanti kita masukkan kesini Ya dan lumayan lah 200 ribuan Kayak gini Kok-kok banget Cantik Kalau kalian mau beli Nanti link di deskripsi ya Nanti saya cantumin Kita coba langsung aja ya Buat piring yang Paling besar Kita coba Buat piring yang besar Dan ini cukup banget cuy Kita coba mangkok Piring udah Oke Kita coba mangkok satu Oke Satu lagi Oke dan ini cantik banget cuy Kita gelas Coba Dan ini buat gelas Paling bawah Yang kasih lihat yang kamera Yang udah jelas Ya dan ini gelas Ini piring Ini mangkok Dan ini terserah sih Buat kalian mau Masukin apa disini Oke mungkin gitu aja videonya Saya Imam See you the next video Sampai jumpa di video Allora Sampai jumpa di video